PENERAPAN TEKNOLOGI Beberapa perkembangan teknologi dan penerapannya memang terkadang sedikit aneh. Namun bagaimanapun salah satu penerapan teknologi adalah untuk membantu manusia. Salah satu penerapan teknologi yang mungkin bagi sebagian orang lainnya susah untuk diterima adalah teknologi rahim dari kantong plastik. Tentu jangan diterjemahkan kantong plastik biasa, namun menyerupai kantong plastik. Ini adalah rahim buatan yang berhasil dikembangkan oleh para ilmuwan. Teknologi ini pertama kali diterapkan di rumah sakit anak Philadelphia, Amerika. Seorang ilmuwan bernama Dr. Alan Flake bersama tim di rumah sakit itu berhasil mengembangkan rahim artificial yang mirip dengan kantong plastik transparan. Kantong rahim buatan ini telah diuji cobakan pada janin-janin domba yang lahir prematur untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan kantong rahim artificial. Penemuan ini mungkin merupakan terobosan paling penting untuk mengurangi angka risiko kematian dan kesehatan pada bayi prematur yang masih terbilang tinggi. Kantong rahim artificial yang lebih mirip kantong plastik transparan ini terbuat dari bahan yang aman untuk janin. Bahan kantong transparan ini sendiri terbuat dari polythelena. Bagi yang belum tahu bahan polythelena, bahan kelas rendah dari jenis ini biasa digunakan untuk pembuatan botol susu bayi dan semacamnya. Selain itu, dalam kantong rahim ini ditambahkan pula cairan yang mirip dengan air ketuban yang mengandung cairan bernama amnion. Cairan ini berfungsi untuk menyediakan semua nutrisi dan perlindungan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan janin. Di dalamnya juga ada kantong pertukaran gas seperti placenta. Cara kerjanya pun dibuat lebih kurang mengikuti cara kerja rahim asli. Sistem peredaran darah yang terjaga, cairan yang higienis, dan penggunaan jantung alami milik janin sendiri untuk memompa darah dan tidak menggunakan alat pompa eksternal. Bahkan untuk memberi kesan alami, janin ditempatkan pada tempat yang gelap dan diperdengarkan detak jantung ibunya. Rahim buatan ini telah diuji cobakan kepada janin bayi domba yang lahir prematur. Janin domba yang berusia 105 sampai 111 hari dipilih karena perkembangan janinnya sama dengan janin manusia yang lahir prematur di usia 23 minggu. Hasilnya pun menurut dokter Alan Fleck cukup memuaskan. Rahim buatan ini mampu mengoptimalkan pertumbuhan janin seperti janin yang lahir normal. Kesehatan organ vital seperti otak dan paru-paru janin domba itu pun normal. Walau uji coba pada bayi domba terhitung sukses, namun upaya menerapkan pada manusia masih mengalami kendala terkait perizinan perihal kode etik uji coba pada manusia. Selain hal tersebut, bagaimana alat ini masih harus terus disesuaikan dan ditingkatkan untuk semaksimal mungkin menjebatani perbedaan antara janin domba dan manusia.